Kepemirsa Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jambi mencetak terjadi inflasi November 2024 terhadap Oktober 2024 atau M2M sebesar 0,21 persen, dengan inflasi year-to-date sebesar 0,96 persen, dan year-on-year sebesar 1,42 persen. Kepala BPS Provinsi Jambi Agus Sudibio penyerangkan penyumbang utama inflasi secara M2M adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil sebesar 0,20 persen. Komoditas penyumbang utama inflasi adalah tomat, bawang merah, beras, minyak goreng, jengkol, emas perhiasan, bawang putih, tahu mentah, ayam goreng, udang basah, cabai merah, ikan leleh, ikan gabus, dan kerak. Inflasi di bulan November 2024 terjadi kenaikan harga sebagian besar barang gajah di Provinsi Jambi jika dibandingkan dengan bulan Oktober 2024. Nah, kenaikan harga ini dicerminkan dengan angka inflasi di bulan November sebesar 0,21 persen. Nah, secara populatif sampai dengan Oktober, inflasi kita sudah diangka 0,96 persen. Nah, kalau kita bicara target panjang Indonesia, 2,5 persen 1, angka 0,96 persen ini sudah mendekat. Tapi di bulan November kita lihat kondisi inflasi seperti apa. Kayaknya sih posisinya agak pesimis ya, kayaknya di bawah 1,5 lagi. Tapi nanti kita lihat inflasi di bulan November. Agus Sudibe menambahkan, untuk penyumbang utama inflasi Y on Y adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,51 persen. Komoditas penyumbangnya adalah daging ayam ras, bawang merah, minyak goreng, kopi bubuk, sigaret kretek mesin, tomat, petai, ikan nila, jengkol, bawang putih, tahu mentah, sigaret kretek tangan, udang basah, dan kentang. Pihaknya merinci dari tiga wilayah perhitungan inflasi BPS Provinsi Jambi, Kabupaten Kerinci tercatat menjadi tingkat inflasi Y on Y tertinggi dengan capaian 2,28 persen dan terendah di kota Jambi sebesar 1,06 persen.